Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Kami dari gugus tugas pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 Di Provinsi Kalimantan Selatan Kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan update Sabtu 28 Maret 2020 Tentang COVID-19 di Kalimantan Selatan Saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 1.079 orang Hal ini menunjukkan semakin masifnya kawan-kawan di 13 kawan-kawan kota Untuk melakukan pemantauan terhadap orang-orang yang riwayatnya Berasal dari daerah terjangkit Walaupun baik yang ada gejala maupun tidak ada gejala Dan dilakukan pemantauan atau isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing Dengan pemantauan dari tenaga kesehatan kabupaten kota Kemudian pasien dalam pengawasan yang saat ini dirawat di rumah sakit umum daerah Ulin Sebanyak 10 pasien dan yang positif masih dirawat juga di rumah sakit umum daerah Ulin, Banjermasin Kematian tidak ada dan saat ini kalau kita lihat bahwa baik pasien dalam pengawasan Maupun pasien yang terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit umum daerah Ulin Berjumlah totalnya 11 pasien Dengan asal rujukan dari Banjermasin sebanyak 5 pasien PDP plus 1 yang confirm Kemudian yang kedua Banjarbaru 2 PDP, Kabupaten Banjar 1 PDP, Ulusungai Selatan 1 PDP dan Tapalong 1 PDP Kemudian juga kami ingin informasikan terkait dengan kondisi terkini pasien dalam pengawasan yang ada di rumah sakit umum Ulin Yang pertama pasien Ulin 10, laki-laki 41, rujukan dari Martapura, kondisinya masih ada batuk dan masih ada sesak napas Kemudian masih dalam kondisi yang juga agak lemah Kemudian Ulin 11, laki-laki 51, rujukan Banjermasin Ini pada hari kelima masih ada batuk dan masih ada sesak Kemudian dalam perawatan kadang diperlukan osigen dan kadang tidak tergantung keperluan Selanjutnya Ulin 12, wanita 51 tahun, rujukan Banjermasin Ini adalah perawatan hari kelima, kondisi masih lemah, masih ada batuk Kemudian Ulin 13, laki-laki 23 tahun, rujukan Tabalong, perawatan hari ke-6, kondisinya baik Ulin 17, wanita 35 tahun, rujukan hulu sungai selatan Pada perawatan hari ke-4, kondisinya juga bagus Sedangkan Ulin 18, yang masuk kemarin, ini adalah hari yang ke-2 dalam perawatan Rujukan dari Banjermasin, kondisinya sudah mulai membaik Kemudian Ulin 19, wanita dengan usia 33 tahun, asal rujukan Banjarbaru Yang juga kemarin dirujuk ke Rumah Sakit Umum Ulin, kondisinya juga sudah mulai membaik Kemudian selanjutnya Ulin 20, yang pada pagi tadi masuk, laki-laki 66 tahun dari rujukan Banjarbaru Ini ada riwayat perjalanan ke daerah Bandung, dan juga post-struk, kondisinya saat ini juga mulai membaik Kemudian Ulin 21, anak, laki-laki usia 4 tahun, pagi tadi juga baru masuk Ulin 22, juga orang Balita, laki-laki 1 tahun, pagi tadi juga masuk, ini dalam perawatan Kondisinya juga masih dalam kondisi batuk dan juga penomoniaringan Itulah adalah kondisi-kondisi PDP atau pasien dalam pengawasan Yang saat ini dilawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin Demikian yang dapat disampaikan, sekali lagi kami menghimbau kepada semua, terutama warga Banwa Saat ini teman-teman kita, para petugas kesehatan, para dokter, perawat, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya Saat ini sedang berjuang untuk melakukan tugasnya menangani COVID-19 di Kalimantan Selatan Oleh karena itu, semua pihak, semua kita hendaknya membantu mereka Dengan cukup berdiam diri saja di rumah Oleh karena itu, dengan melakukan berdiam diri di rumah Kecuali sesuatu yang diperlukan di luar Ini adalah sangat membantu Kemudian yang kedua, jaga jarak Dan yang ketiga, berlaku hidup bersih dengan selalu cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer Dan apabila terpaksa juga harus keluar dan bertemu dengan kerumunan misalnya Maka kami berharap gunakanlah masker Tetapi tentu saja bantuan yang sangat-sangat diperlukan saat ini adalah Kita semua berdiam diri di rumah Untuk menghindari atau mencegah terjadinya transmisi kepada orang lain Demikian yang disampaikan Sekali lagi, mari kita selalu berdoa kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Agar selalu diberikan perlindungan terhadap segala musibah yang saat ini melanda kita Semoga masalah wabah COVID-19 ini cepat berlalu Demikian yang disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh